Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang jalur kabel holder raking teman-teman nah jalurnya itu kemana aja dan apa warna kabelnya langsung saja kita ke pembahasan nah dalam kabel holder raking khususnya itu mempunyai sembilan kabel kurang lebih nah satu ini ping nah ping ini kemana ping ini ke klakson temen-temen oke ya klakson klakson ya ini output ini bukan positif temen-temen negatif oke ya yang kerangka ya oke kemudian hitam nah ini ini ke klakson tombol klakson ini yang input jadi inputnya hitam kemudian outputnya warna pink yang ke negatif klaksonnya oke jadi tombol klakson di raking itu menggunakan arus negatif bukan positif oke kemudian lanjut nomor tiga hijau tua temen-temen hijau tua ini sen kanan temen-temen yang kesen kanan oke jika menemukan hijau tua berarti tuh kesen kanan nah kalau sen kanan anda kok mati silahkan cek di hijau tua ini kemudian nomor empat adalah coklat nah coklat ini ini sen kiri yang kesen kiri oke ini kabelnya warna coklat lanjut nomor lima coklat putih coklat putih coklat putih ini adalah inputnya atau input arus dari flasher nah flasher oke ya kemudian ke coklat dan ke hijau tua sesuai dengan kita gerakan ke kanan atau ke kiri ini inputnya berupa positif oke jadi coklat ini ke kedua kabel ini jauh tua dan coklat bahasa gampangnya untuk mensuplai arus positif ke sen kanan maupun sen kiri tergantung kita gerakan kemana saklarnya kemudian lanjut nomor tiga adalah kuning nah ini pasti sudah paham ya kalau di di Yamaha kuning itu lampu ke lampu jarak jauh oke kemudian lanjut nomor tujuh itu biru temen-temen biru itu lampu lampu kota atau lampu senja di reking kan ketika kita geser sekali maka lampu kotanya itu menyala kemudian geser dua kali maka lampu utamanya lampu depan menyala lanjut nomor delapan adalah hijau jika temen-temen menemukan warna hijau di holder ini lampu 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 jarak dekat oke kalau jauh kuning berarti kalau dekat warna hijau kemudian yang terakhir adalah kuning strip merah nah ini adalah input dari kiprok bagian Hai bagian penerangan Hai atau lampu ya jadi kuning strip merah ini dari kiprok kemudian ke kemana ke lampu jarak dekat lampu jarak jauh sesuai kita gerakan kemana saklarnya ke jauh atau dekat nah itu temen-temen Oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya jika temen-temen mau request jalur kabel holder motor apa silahkan tulis di kolom komentar saya akan buatkan videonya kalau saya bisa Oke cukup sekian sampai jumpa di lain kesempatan bye